Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzi anzala ala abdihil kitab Masya Allah, Tabarakallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Pemirsa tempo yang dimuliakan Allah SWT Gak ada orang yang gak mau sukses gitu ya Tapi sukses kita harusnya dunia akhirat dong Tapi kalau misalnya kita udah ngejar akhirat Sebenarnya dunia kita tuh udah ikutan sukses sebenarnya Karena goal kita tuh apa sih sebenarnya Dan dalam Al-Quran tuh sering disebutkan juga Kata-kata sukses itu Nah goal seseorang itu Kalau mau lihat kesuksesan dunia itu apa Saya pengen ngasih ilustrasi Korun tuh manusia terkaya Bahkan sampai sekarang Kalau ada orang nemu harta tak bertuan Itu bilangnya harta karun Kenapa? Karena ya itu dari kata korun Korun yang dibenamkan hartanya ke bumi Maka disebut harta karun gitu Karena hartanya korun Saking kayaannya dulu korun tuh Kunci berangkasnya aja tuh Tujuh orang laki-laki dewasa yang harus mengangkatnya Yang gedenya tuh kunci berangkasnya Dan itu terbuat dari emas Korun kaya banget sepupunya Nabi Musa Alayhi salam dimintakan oleh Kepada Allah oleh Nabi Musa Kata korun Musa kamu itu udah nabi Udah pinter udah hebat Udah segala macem Semua ada padamu Musa Saya ini udah miskin jelek Ini gak punya apa-apa Minta lah sama Allah Supaya saya jadi kaya Supaya saya sukses di dunia Akhirnya dimintakan sama Nabi Musa Alayhi salam Benar dikabulkan sama Allah Korun menjadi orang terkaya Namun ternyata Dibawa oleh kesombongan Jadi ukuran sukses tuh Bukan harta semata Bukan dunia semata Karena kalau kita bilang Sukses dunia semata Banyak kok Ya orang-orang Dalam Al-Quran disebutkan Kelihatannya sukses Namun ternyata Gagal juga Itu baru di mata manusia Belum di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Orang beriman Ngejarnya itu sukses Dunia akhirat Jangan mentang-mentang Dengar azan Tiba-tiba ambil air putih Kita belum masuk Muka puasa Jadi kata Allah Diajarkan kalimat ini Oleh Rasulullah SAW Oleh sahabat Bilal bin Rabah Yang bermimpi Mendengarkan kalimat ini Apa katanya kalimatnya Mari kita sholat Mari kita sukses Mari kita sholat bareng Mari kita sukses bareng Jadi sukses itu memang Goal kita Cuma suksesnya Bukan hanya di dunia saja Ada ayat berbunyi seperti ini Ya'lamu Ennema الحiaat الدنيا L'aribun وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأmwال والأولاد كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُقَامًا Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah kehidupan dunia itu Orang yang ngejar dunianya doang Itu seperti Satu Dunia itu laib Dunia itu hanya permainan semata Ini urutannya bagus nanti Laib lahun zinatun تفاخر بينكم تكاثر في الأموال Satu laib permainan semata Baby yang baru lahir Anak kecil Anak kecil itu Ngejarnya apa sih Ngejarnya di dunia ini Ngejarnya mainan Makanya kata Allah Dunia itu hanya mainan Permainan semata Dunia itu hanya seperti mainan Engkau ketika sudah masuk ke dalam kuburmu Jika hanya mengejar kesuksesan dunia Dunia itu hanya sekejap Hanya seperti permainan saja Main itu gak ada yang selamanya Main itu pasti ada game overnya Orang main PUBG Orang main Mobile Legends Orang main apa Pasti ada berakhirnya Pasti akan ada berakhirnya Itu dunia yang pertama Mainan Dan dunia itu hanyalah Pertunjukan Ya orang nonton serial Korea Drama Korea Gak ada tuh yang gak habis-habis Pasti ada habisnya 16 episode kah? 32 episode kah? Pasti habis juga Gitu Subhanallah Itulah dunia Walaupun kita ngejar kesuksesan dunia Pasti akan ada habisnya Lalu naik lagi tingkatannya Dan dunia itu hanya perhiasan Orang itu pasti berhias Tapi sesenang-senangnya dia berhias Akan dihapus juga makeupnya Ya sesenang-senangnya kita berhias Pasti akan ada Waktunya gak berhias Contoh misalnya siapa? Awal-awal masuk kampus gitu ya Semester 1 Pas mabah Sampai semester 3 Wah Bobinya tuh keren banget Kampus gitu kan Masuk semester 7 Pas kripsi Masuk semester 8 Mandi pun enggak Kenapa? Udah ngejar dosa Dan kerjanya udah Yang penting gue lulus Udah Ya kan? Wazinatun Ya kan? Perhiasan Pas balik itu ngejar perhiasan Tapi setelah itu Wata fahurum bainakum Berbangga-bangga Apa yang mau dibanggakan? Ijazahnya Yang penting gue lulus Udah gue mau mandi Gue gak peduli lagi Gue mau mandi Gue mau bau ke kampus Gue mau gondrong ke kampus Gak peduli lagi Gue mau rambut gue Pakaian gue Yang penting gue lulus Yang penting gue sarjana Kenapa? Wata fahurum bainakum Ngejarnya lulus gitu Ingin berbangga Di hadapan orang lain Wata fahurum fil amwal Apakah setelah itu Selesai dunia ini dikejar? Enggak Ngejar lagi apa? Wata fahurum fil amwal Berlomba-lomba Memperbanyak harta Setelah kita lulus Apa sih ditanyain? Kerja lu apa sekarang? Gaji lu berapa? Ditanyain mulu tuh Fahurum fil amwal Habis nikah ditanyain Apakah yang ditanyakan Uangmu ada berapa? Enggak Yang ditanyakan apa? Wata fahurum fil amwali Wal awlada Anak udah berapa bro? Anak yang ditanyain Padahal itu Itu yang dikejar di dunia ini Kalau sukses itu Hanya sebatas Permainan Pertunjukan Perhiasan Perbangga-banggaan Memperbanyak harta Benda dan keturunan Maka kata Al-Quran Kata Al-Quran Itu bagaikan orang yang menanam Ketika dia habis menanam Tumbuh-tumbuh-tumbuh Mekarlah dia Harusnya sudah bisa dipetik Namun dia ngeliatin aja Tanamannya sampai menguning Dan hancur Saking ruginya Karena dia suksesnya Hanya ngejar sukses dunia Maka boleh gak orang sukses dunia akhirat? Boleh banget orang sukses dunia Allah tuh gak ngelarang Buat ngejar yang tadi itu Perhiasan Pertunjukan Allah tuh gak ngelarang Kita berbangga diri Memperbanyak harta Memperbanyak anak Allah cuma mengatakan Innamah amwalukumu Auladukum fitnah Anakmu Hartamu Itu adalah kesuksesan duniamu Itu adalah ujian Ya karena dunia itu adalah Al-Mata Apa itu Al-Mata? Perkakas Al-Mata itu adalah sendok Misalnya Artinya Perkakas Sendok tuh buat dimakan Atau buat dipakai Sendok itu hanya dipakai Untuk menikmati makanan Jadi bukan sendoknya Yang kita nikmati Bukan dunianya Yang kita nikmati Tapi dunia itu dipakai Untuk menikmati nanti Di akhirat Hasilnya di akhirat Mari kita sukses Dunia akhirat bersama Insyaallah Dengan tidak meninggalkan Norma-norma agama Ya kita tidak lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan kerja pun Kita masih sempatkan diri Untuk memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ketemu Di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton